Salah seorang terduga pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua berhasil ditangkap oleh Mabes Polri. Saat ini pentolan KKB berinisial KTH alias PH ini telah ditetapkan sebagai tersangka berikut daftar kejahatan yang dilakukan KTH. Penangkapan KTH ini dibenarkan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan. KTH ditangkap pada Jumat 19 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Penangkapan tersebut merupakan proses pendalaman setelah sebelumnya menangkap salah seorang tersangka lainnya berinisial AS yang juga merupakan anggota KKB. AS mengakui KTH merupakan salah satu pimpinan KKB setelah ditunjukkan foto. KTH sendiri tinggal di Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Ditapkannya KTH sebagai tersangka setelah aparat menemukan dua alat bukti. Dua alat bukti tersebut merupakan dari keterlibatan KTH dalam peristiwa penembakan yang dilakukan terhadap anggota BRIMOB pada 30 November 2022 lalu. KTH juga terlibat dalam sejumlah aksi kejahatan yang dilakukan KKB di wilayah hukum Polres Yahukimo. Kejahatan tersebut diantaranya pemburuhan terhadap anggota TNI pada 4 November 2022, penembakan terhadap BRIMOB hingga meninggal dunia pada 29 November 2022, lalu penembakan terhadap anggota BRIMOB Satgas Preventive pada 30 November 2022, dan penembakan terhadap Polres Yahukimo pada 30 Desember 2022.